Oke guys kembali lagi bersama aku Dani Rimu Jadi di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian Rute farming kristal chang di Kinyun Peak atau kota Liyue Kalau di video sebelumnya itu rute khusus Strom Terror Lair Untuk kali ini kita akan farming khusus kota Liyue oke Nah untuk lokasinya sendiri berada di Kinyun Peak oke Di sekitar kota sini Untuk titiknya sendiri sudah aku siapin Seperti biasa aku akan pasang di akhir video Jadi untuk yang sudah tahu bisa bantu share dan like Untuk yang belum tahu kalian wajib nonton sampai habis Agar kalian tahu rute farming kristal chang ini oke Langsung kita lanjut aja ke rute farmingnya Oke untuk titik yang pertama kalian bisa langsung teleport ke sini Ke teleport waypoint yang berada di sini ya Langsung teleport aja Oke begitu kalian sudah sampai kita langsung putar arah ke belakang Kita dash dulu Kita lari ke atas Stamina kalian akan habis Bisa pelan-pelan aja guys Jangan sampai jatuh Ingat Karena di kota Liyue Itu banyak Gunung-gunung yang tinggi Bukit-bukit yang tinggi ya Jadi Harus perhatikan juga stamina kalian ya guys ya Langsung naik aja ke atas guys Ikutin terus Naik lagi ke atas Oke ini titik yang pertama ini ya Batunya kita hancurin aja Setelah itu Naik ke atas lagi Oke sudah di atas Kita langsung lompat aja Kita ke arah situ Itu adalah titik kedua ya Batu yang kedua Oke kita sudah sampai Kita hancurkan aja langsung Oke setelah itu kita ke kiri Kita lompat Ke arah Itu Batu tiga itu Kita langsung turun ke bawah sana Oke itu dia Itu adalah batu yang ketiga Kita hancurkan aja langsung guys Oke setelah itu kita lanjut Ke arah sana Ke belakang Ikutin aja guys ya Kalau kecepatan Kalian bisa ikutin pelan-pelan Bisa sambil jadah juga videonya Kita ambil sini aja guys Biar tidak memancing keributan Oke mereka terpancing Maaf Oke untuk batunya ada disini Oke setelah itu kita lanjut ke sini guys Kita langsung lari kesini aja Lewat pinggir-pinggir aja Jika tidak ingin memancing keributan Lompat kesini Oke setelah sampai sini Kita langsung naik ke atas aja guys ya Ini dia batunya Hancurkan saja Setelah itu kita langsung lanjut lagi ke atas Di belakang sini batunya guys Hancurin aja Setelah itu kita kembali Kita naik lagi ke atas Untuk yang di atas ini Kita langsung bisa mendapatkan Empat guys ya Oke setelah semuanya Selesai disitu Kita langsung teleport ke Sini guys Teleport waypoint yang disini ya Yang di atas gunung ini Oke setelah teleport Kita langsung ke kiri aja Kita kelihat bawah kesini Hati-hati Sampai jatuh Oke kita langsung kesini aja Setelah itu kita turun lagi ke bawah guys Setelah itu kita naik lagi Kita ke sini Ini sudah yang ke 13 ya guys ya Setelah itu kalian lanjut bisa lewat sini guys Kalian lewat belakangnya sini Langsung lompat aja ke belakang Langsung lurus aja ke belakang sana Langsung lurus aja ke belakang sana Langsung lurus aja ke belakang sana Oke ini dia Setelah itu kita turun lagi ke sini guys Oke lanjut lagi turun Ingat rute farming ini sangat berguna karena sangat menghemat waktu Dan juga jalurnya tidak ribet ya guys ya Ini satu jalur satu jalur aja lurus lurus aja Kalian tinggal ikuti Jika kecepatan bisa kalian sambil jeda Oke kita lanjut lagi Kesini guys Oke setelah itu Kita langsung ke belakang sini lagi Lompat dulu Setelah itu kalian bisa langsung ke sini guys Kita terbang ke sini Ini dia batunya Lanjut lagi Oke setelah itu kalian langsung ke kiri aja Langsung lurus ke sana Oke itu dia batunya Setelah itu kalian bisa ke sini Ke bawah sini guys Itu dia batunya Kita lanjut aja Kita lurus ke depan Ini lagi batunya Setelah itu lanjut lagi ke sini Ke bawah sini guys ya Itu dia batunya Setelah itu kalian bisa langsung ke sini lagi Dan ini yang titik yang terakhir ya guys ya Ini titik yang terakhir Kalian bisa mendapatkan dua Sekaligus Dua titik sekaligus Oke Dan ini yang terakhir Oke guys Sudah selesai rute farmingnya Oke itu tadi dia Rute farming untuk Kota Liyue Khususnya daerah King Yun Peak ya guys Disitu ada Kisaran 27 titik Yang bisa kalian dapatkan Seperti biasa Setelah kalian menyelesaikan Seluruh rutenya Dari awal sampai akhir Itu kalian bisa farming lagi Setelah 3 hari ya guys ya Karena batu kristal chang Memang Yang seperti kita tahu Dia respawnnya itu 3 hari sekali ya guys Jika videonya kecepatan Kalian bisa ikuti lagi Dari awal Bisa sambil dijeda juga Aku juga bakal Menunjukin kalian Titik yang sudah Aku siapkan Oke itu tadi dia Rutenya Jika yang sudah tahu Kalian bisa bantu Like Share Jika yang belum tahu Kalian wajib Mengikuti dari awal ya guys Jangan sampai terlewat Jika ada saran-saran Kritik Bisa langsung aja ke komen Jika mau download gambarnya Bisa langsung cek deskripsi di bawah ya Oke segitu dulu videonya hari ini Terima kasih yang sudah menonton Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax